Oke, kita sudah live ya. Kita mungkin langsung mulai aja nih. Untuk kelas pasti pada siang hari ini. Oke, kita langsung mulai aja. Selamat siang Bapak-Ibu. Kita berjumpa lagi di kelas pasti. Penginvestasi bersama CGS di sekretasi Indonesia. Tema kita pada siang hari ini tentunya sangat menarik Bapak-Ibu. Yaitu adalah rencanakan investasi hijau untuk masa depan. Yang nanti materinya sudah disiapkan oleh Mas Aji Kurniawan. Yang dari tim retail research CGS di sekretasi Indonesia. Yang nanti langsung akan membawakan sesi pertama Bapak-Ibu. Oke, mungkin saya pernah akan diri terlebih dahulu ya. Tak kenal makata sayang. Pertanakan nama saya Wisnu Adikumara dari tim digital bisnis CGS di sekretasi Indonesia. Yang akan memaparkan terkait online trading bersama CGS di sekretasi Indonesia. Nah, apa kabar Bapak-Ibu semua ya? Mungkin nganjurin pada siang hari ini di awal minggu ya. Di awal minggu, di hari Senin. Pokoknya harus tetap semangat ya. Dan kita juga harus semangat di hari-hari selanjutnya. Karena kita di sini, kalau kita tidak semangat gitu ya. Jadi kita semangat juga untuk memaparkan materi pada siang hari ini. Oke, di sini sudah ada Mas Haji ya yang akan mengawalkan sesi dua. Dan jika Bapak-Ibu ada pertanyaan terkait sesi kedua ini, bisa langsung tanyakan saja di kolom Q&A ya. Namun sebelum masuk ke sesinya Mas Haji, kita mungkin seseklin terlebih dahulu untuk promo-promo kita. Pas edukasi kita bahkan untuk cara pembuka rekening seperti itu ya. Jadi, Bapak-Ibu sebelum kita masuk ke sesinya Mas Haji, mohon diizinkan saya seklin terlebih dahulu untuk website tesmi kita ya. Oke, di sini adalah website tesmi kita. Bapak-Ibu bisa langsung kunjungi saja di website tesmi kami. Ini di cgscmb.co.id slash id slash home ya. Jadi, kalau Bapak-Ibu kita lihat di sini, kita ada flyer-flyer yang menampilkan dari biasanya kalau ada promo-promo seperti itu ya. Itu event-event yang menarik ya Bapak-Ibu sayang untuk dilewatkan. Itu kita tampilkan di flyer-flyer ini ya. Dan kita biasanya banyak promo menarik ya yang kita tampilkan dari Instagram, dari WhatsApp kita, segala macam. Itu kita banyak banget untuk promo-promo, terutama untuk calon investor di CGS-CMB seperti itu. Dan selanjutnya yang nggak kalah menarik adalah kita mempunyai jadwal kelas edukasi ya. Yang sayang banget nih Bapak-Ibu lewatkan karena kita biasanya di sini mempunyai bahasanya menarik. Nah, contohnya pada siang hari ini kita ada membahas rencana investasi untuk bahasa depannya sesuai tema kita pada siang hari ini. Dan kalau misalnya Bapak-Ibu sekalian di sini yang sudah menjadi investornya CGS atau ingin menjadi investor CGS dan khawatir, kita di hari Jumat juga ada kelas pasti khusus untuk nasabah seperti itu ya. Jadi biasanya di sini kita akan mempelajari secara detail, secara mendalam seperti itu ya, dari cara menganalisa teknikal, fundamental. Nah, kita akan kumpas-kumpas dengan tim research kita seperti itu. Pokoknya di sini kita akan mempelajari dan membimbing Bapak-Ibu dari cara menggunakan aplikasi maupun cara menganalisa teknikal dan fundamental sampai Bapak-Ibu sekalian di sini bisa memahami cara investasi yang benar seperti itu ya. Nah, caranya kalau misalnya untuk melihat event-event kita dengan cara mengedaftarnya, jadi Bapak-Ibu bisa langsung klik di sini ya, register di sini. Nah, berhubung saat ini sudah berwarna abu-abu ya karena kita sudah memulai untuk perspektifkan di sana hari ini. Nah, biasanya kalau misalnya nanti sore gitu ya atau besok kalau cek di jelajah lalu di jadwal kelas edukasi itu biasanya Bapak-Ibu bisa langsung daftarkan saja melalui website resmi kami seperti itu. Lalu di sini juga ada edukasi investasi ya, jadi di sini ada seperti artikel Bapak-Ibu yang sayang banget kalau untuk dilewatkan ya. Jadi kalau kita lihat di sini artikel ini punya sekalian tentang cara investasi di saham atau cara memulai portfolio atau apa itu, right issue, segala macam. Kita sudah menciptakan sebagai, kita sudah tuangkan di sini sebagai artikel yang cukup menarik ya Bapak-Ibu. Kita lihat di sini gambar-gambarnya yang Bapak-Ibu bisa pelajarin dan kita bisa lihat semua artikelnya Bapak-Ibu bisa lihat langsung ya di website resmi kami. Lalu di sini juga ada berita pasar modal ya yang Bapak-Ibu bisa kunjungi. Jadi kalau di sini, berita yang kita sajikan ini adalah berita secara real-time ya Bapak-Ibu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita terupdate di tanggal 19 Juni pada siang hari ini ya, pada hari ini. Dan tentunya di sini kita akan update dan pilihan-pilihan berita yang sangat menarik tentunya ya. Sayang banget untuk Bapak-Ibu lewatkan. Lalu di sini juga kita ada riset ya Bapak-Ibu ya. Jadi kita akan kupas-kumpas, membahas program PMI 10 atau daily trading picks ya yang Bapak-Ibu bisa lihat secara menyeluruh di website resmi kami. Jadi Bapak-Ibu bisa melihat dikumpas semua gitu ya. Dibahas semua salah satu emiten yang saat ini mungkin yang menjadi perbincangan hangat atau tim riset kita juga sambil melihat gitu ya beberapa emiten yang tentunya menjadi highlight bagi tim riset kami. Dan nggak kalah yang menarik ya. Di sini kita ada... Sebenarnya mungkin saya secara screen-nya berbeda ya. Oke, saya secara screen-nya sebentar. Di sini kita juga ada klinik saham nih Bapak-Ibu. Jadi kalau sudah menjadi nasabah CGSIMB, seperti itu ya. Kalau sudah menjadi nasabah CGSIMB dan ingin konsultasi nih terkait dalam saham yang saat ini ada di portfolio atau lagi penangan khusus atau butuh racikan-racikan saham pilihan kita. Seperti itu ya. Tentunya bisa aja Bapak-Ibu mengikuti di klinik saham ya. Biasanya kita mengadakannya di setiap hari Rabu Bapak-Ibu. Jadi tunggu apa lagi? Join your discount di bit.ly slash CGSIMB discount ya Bapak-Ibu ya. Itu tersedia di App Store maupun Play Store. Jadi kita akan membahas saham-saham yang menarik untuk dikulik bersama CGSIMB di Indonesia. Itu saja Bapak-Ibu. Mungkin kita langsung masuk ke sesinya Mas Haji ya. Mungkin sudah tidak sabar untuk mendengarkah pemaparan dari Mas Haji dari detail research. Oke Mas Haji, waktu dan tempat. Ya, terima kasih oleh Mas Isno ya. Tadi sudah sedikit dijabari nih bagi teman-teman yang tentunya nanti bergabung menjadi nasabah dari CGSIMB. Bagaimana caranya? Dan tentunya apa saja yang bisa teman-teman pelajari bareng team retail research. Nah, tadi sudah sedikit dispel ya. Dan tentunya di siang hari ini kelas pasti-pasti umum ya online bersama CGSIMB Sekolitas Indonesia kita akan sharing-sharing ngobrol-ngobrol bagaimana kita merencanakan masa depan ya. Dan tentunya bagaimana investasi hijau ini bisa menarik teman-teman perhatikan. khususnya bagaimana ke depan investasi itu bisa mendukung prinsip-prinsip apa itu yang namanya ISG. Nah, nanti akan kita kupas-tuntas di kelas pasti umum di siang hari ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, izinkan perkenalkan, nama saya Haji Korniawan dari team retail research CGSIMB Sekolitas Indonesia. Nah, ini sudah tertampil ya di monitor ataupun screen teman-teman semua. Dan sebelumnya, saya ingin menyapa juga teman-teman Bapak Ibu yang hadir ikut ya kelas pasti online baik yang di Zoom ataupun live secara Facebook. Nah, di masing-masing platform teman-teman bisa berinteraksi nih bersama kita ya walaupun secara online tetap seru ya. Nah, teman-teman bisa nih baik yang di Zoom ini bisa tuliskan kalau ada pertanyaan ya ataupun sharing-sharing tentang pengalaman teman-teman seputar finansial, investasi ya. Langsung bisa diketikan di fitur Q&A yang live bersama kita di Zoom maupun yang bersama kita di live secara Facebook. Nah, jadi semuanya ini bisa berinteraksi ya walaupun secara online ya. Nah, jadi perkenalkan nama saya Haji Korniawan dari team retail research analysis ya. di siang hari ini kita akan membicarakan topik yang seru dan menarik banget ya. Rencanakan investasi hijau untuk masa depan. Nah, hijaunya ini adalah yang berbasis ESG ya. Untuk masa depan yang lebih keberlanjutan ya. Ya, tadi udah sempat di singgung ya, klinik saham ya. Nah, jadi merefresh lagi. Jadi, teman-teman yang tentunya nih mungkin lagi galau ataupun bingung nih ya tentang mungkin saham yang lagi dipegang ataupun kira-kira di tengah market yang sideways begini ya. Koreksi, tapi habis itu rebound. Tapi habis rebound, ya koreksi lagi. Di situ-situ aja. Dan bingung nih mau koleksi atau mau koleksi saham apa ya. Dan mungkin kira-kira kalau lagi hold suatu saham baiknya gimana nih cut loss hold atau masih bagus. Nah, itu teman-teman bisa sharing ya. Diskusikan bersama kami di program yang terbaru nih ya. Namanya klinik saham. Langsung aja buruan untuk join di skor kita. Nah, linknya ini secara short runner ini ada bit.ly slash cgcmb discord Nah, kita live ya. Sekitar jam setengah tiga ya. Ini di platform discord ya. Ataupun juga teman-teman yang ingin tahu apa rekap dari acaranya. Kita juga akan live bukan live ya dalam arti share upload rekamannya itu di youtube. Nah, langsung aja kita untuk mulai membahas topik di siang hari ini. Nah, jadi ibaratnya supaya dalam arti highlight yang kita akan diskusikan ini gak jauh-jauh dari investasi. Nah, tematiknya adalah bagaimana investasi hijau kita bisa rencanakan untuk menggapai impian-impian kita di masa depan. Nah, tentunya berbicara rencana dan tentunya investasi ya. Nah, tentunya penting banget nih kita mempunyai sebuah mindset yang positif nih teman-teman. Oleh karena itu bagi teman-teman gak hanya milenial semua orang ya. Ya, penting banget punya growth mindset. Nah, dimana milenial semua orang pasti tentunya punya berjuta impian cita-cita untuk diwujudkan. Tapi tentunya kalau kita hanya mempunyai impian cita-cita dan tidak direncanakan untuk diwujudkan ya tentunya hanya menjadi angan-angan aja nih ya teman-teman ya dipikiran. Nah, oleh karena itu bagaimana untuk kita merencanakan mengwujudkannya dan make it happen ya merealisasikannya nah, tentunya ini bisa dibantu melalui langkah nyata dengan mulai berinvestasi. Nah, mungkin boleh di-sharing nih teman-teman yang join di live Zoom kelas pasti maupun live Facebook di siang hari ini kira-kira teman-teman ini saat ini punya rencana impian cita-cita apa nih di masa depan. Nah, mungkin boleh di-sharingkan bersama kita nih di kolom Q&A bagi teman-teman yang online bersama kita di Zoom ataupun di komen di Facebook. Selagi menunggu nah, kita bahas pentingnya punya growth mindset. Nah, growth mindset ini apa sih teman-teman? Jadi, growth mindset intinya adalah bagaimana kita terus bertumbuh ya. Kita punya pola pikir bagaimana ini saya bisa mengembangkan uang atau pendapatan saya dan bagaimana kita mencari peluang-peluang untuk tumbuh ya. Nah, jadi intinya adalah pola pikir seseorang yang tentunya yakin bahwa kita itu bisa membawa kehidupan kita ini bisa lebih baik ya. dan tentunya pola pikir growth mindset ini adalah terus harus-terus dipupuk ya. Kita harus terus miliki ya. Dan tentunya teman-teman yang ikut kelas pasti di sial hari ini adalah teman-teman yang punya growth mindset ya. Sudah punya tekad untuk belajar dan ikut ya bersama kita secara online di platform Zoom dan Facebook yang tentunya ingin ingin berniat dan semangat untuk mewujudkan rencana-rencana impiannya di masa depan untuk bisa terwujud ya. Dimana berbicara tentang finansial, investasi, dan tentunya bagaimana finansial itu bisa mewujudkan impian kita. Nah, mungkin kita bisa cross-check dulu nih. Kondisi keuangan kita ini saat ini gimana? Karena berbicara tentang keuangan pasti nggak jauh-jauh dari pemasukan dan nah, disini tentunya antara arus ya dalam hati nafas ya. Nafas teman-teman dalam mengelola, mengatur ya berjalannya masuknya pemasukan dan keluarnya belanja pengeluaran tentunya beda-beda ya. Yang pertama nih, kasus yang pertama adalah dimana pemasukan ini sama dengan pengeluaran. Nah, jadi misalnya ketika kita terima gaji nih misalnya katakanlah kalau kita pakai patokan basis OMR ya sekitar 5 juta ya, jadi kalau pemasukannya 5 juta ya, pengeluarannya 5 juta ya, misalnya pengeluarannya untuk apa nih, Kak? Nah, misalnya pengeluarannya untuk tempat tinggal misalnya teman-teman yang mungkin masih kos ya mungkin sekitar 1 juta atau 2 juta tergantung teman-teman milih tempat kosnya seperti apa fasilitasnya seperti apa nah, kemudian yang berikutnya adalah ini kita berbicara pengeluaran yang pokok wajib ya teman-teman ya jadi tempat tinggal itu pasti yang harus dikeluarkan kita wajib nih ya kalau nggak ya nggak mungkin kita kepanasan nggak ya nggak punya tempat tinggal dan sebagainya jadi tentunya tempat tinggal ini juga adalah kebutuhan pokok yang wajib kita penuhi dan penuhi ya dan kebutuhan yang lainnya adalah apa nih teman-teman yang selanjutnya adalah kita untuk makan minum ya kebutuhan pokok sehari-hari tentunya supaya kita terus semangat ya dan tentunya punya tenaga ya tentu kita perlu makan ya kalau nggak makan pasti nanti sakit dan tentunya adangkala kita capek dan sebagainya pasti tentunya mungkin kadangkala kita mengalami sakit dan sebagainya tentu kita perlu misalnya maintain kesehatan beli vitamin ataupun kalau kadangkala sakit kita perlu ke dokter ya jadi tentunya tempat tinggal bahkan sehari-hari biaya dapur dan kemudian mungkin biaya kalau untuk maintain kesehatan itu salah satu yang tentunya pokok dan nggak jauh-jauh dari pengeluaran kita tapi tentunya mungkin dari segi yang lainnya mungkin yang dari segi keinginan mungkin itu bisa berbeda lagi nih teman-teman yang membuat mungkin pengeluaran dari masing-masing kita pribadi mungkin bisa berbeda-beda nah kasusnya ini adalah yang pertama ini yang dalam hati yang pas ya pas jadi kita punya pendapatan berapa ya itu habis ya untuk pengeluaran nah mungkin yang tentunya mungkin yang jadi red flag adalah kasus nomor tiga nih ya dalam hati mungkin diibaratkan besar pasak daripada tiang nah pasaknya itu adalah pengeluaran ya belanja ya belanjanya itu lebih besar dari pemasukan wah gak bisa ya ya tentunya mungkin kalau dalam hal ini kalau pengeluarannya lebih besar pasti tentunya pemasukannya udah habis duluan ya nah mungkin kalau lebih besar itu bisa bermacam-macam nih bisa ngutang bisa mungkin cicil dan sebagainya intinya adalah ya tentunya kita over budget lah ya untuk kasus nomor tiga nah tentunya mungkin yang bisa lebih sehat adalah kita mungkin menuju ya menuju kalau misalnya kita mungkin berada di kasus nomor satu ataupun yang masih berada di kasus nomor tiga ya punya mungkin berbagai hutang ya sehingga mungkin pengeluaran kita lebih besar daripada pemasukan nah mungkin yang kita bisa mulai latih ya mulai pelahan lahan untuk bisa lebih bagus yaitu di kasus nomor dua nih pemasukan bisa kita tingkatkan sehingga tentunya kita bisa dalam hati kita punya kondisi di mana pemasukan kita lebih besar daripada pengeluaran dan tentunya kalau misalnya kita pemasukan udah lebih banyak nih ya sumber-sumbernya dan jumlahnya nah gaya hidup dan sebagainya itu jangan ikutan nanti juga nih teman-teman ya jadi tetap yang sedang-sedang aja sesuai dengan kebutuhan kita kadang-kala juga kita punya keinginan tapi jangan sampai keinginan yang kita mau itu membuat pemasukan kita dalam arti pelanjang kita ya ini menjadi over budget nah mungkin yang diharat adalah poin pentingnya adalah teman-teman yang masih punya utang ya jadi mungkin bisa mulai untuk mengelola utang secara bijak bukan berarti nggak boleh utang ya tapi karena semakin berjalan waktu pasti kita semua umur pasti bertambah nih teman-teman ya dan mungkin dari segi kemampuan fisik dan sebagainya mungkin itu bisa terus menurun dan tentunya kalau utang kita semakin banyak ya nanti tentunya itu bisa menjadi beban kita ya oleh karena itu ya untuk bisa nggak terlalu stres secara finansial jadi kita mulai harus melatih ya mulai secara perlahan-lahan kalau misalnya ada utang yang tentunya ini nggak tahu penting banget ya nah itu harus mulai dikecilkan mulai dilunasi jangan masih ada utang kita nambah utang baru lagi yang lebih tinggi lagi apalagi utang-utang ini lebih sifatnya konsumtif nih ya teman-teman nah jadi teman-teman yang paling penting yang pertama adalah mengalola utang dan kemudian adalah apakah kita punya dana darurat nah dana darurat ini untuk apa nih Kak dana darurat ini adalah tentunya untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak yang tentunya mungkin kita tidak pikirkan sebelumnya ya ya misalnya mungkin di tengah jalan misalnya mungkin kita mengalami sebuah kejadian yang kurang baik misalnya kecelakaan kena tilang dan sebagainya lu juga sakit atau bahkan mungkin yang mungkin kita tidak harapkan tapi mungkin mungkin ya mungkin bisa aja terjadi bukan pasti tapi mungkin bisa aja terjadi seperti kita kehilangan pekerjaan kehilangan barang benda dicuri dan sebagainya nah oleh karena itu pasti tentunya akan ada extra budget ya teman-teman nah oleh karena itu kita penting juga nih untuk mulai mulai menyisikan ya menyisikan sebagai sebagian dari pemasukan kita untuk menabung dana darurat nah minimalnya ini sih sebenarnya relatif ya tapi tentunya kalau misalnya ada hal-hal yang mendesak yang tiba-tiba kejadian ya tentunya ini dana darurat ini bisa meng-cover kebutuhan kita pengeluaran kita nah ini bisa bisa teman-teman dalam hati teman-teman sesuaikan ya nah minimal bisa 6 bulan ataupun bisa 1 tahun dalam hati misalnya mungkin kehilangan pekerjaan dan sebagainya ya itu bisa disesuaikan dengan kondisi teman-teman semua nah ini disini kita asumsikan minimal teman-teman punya dana darurat 6 bulan gaji ya dari pengeluaran bulanan nah selain itu kalau utangnya udah mulai mengecil ya udah nafasnya udah lebih lega ya teman-teman ya punya dana darurat nah mulai ini mulai investasi nah mulai investasi nggak perlu ribet-ribet nggak perlu terlalu dalam hati terlalu mikirin harus punya dana berapa yang besar ya nah mulai aja dari hal yang kecil menyisikan ya menyisikan di awal termasukkan teman-teman ya jadi secara rutin ya bisa mulai sekitar 10% ataupun juga teman-teman mungkin kalau lebih banyak uang yang tersisikan ya yang mungkin bisa bisa dialokasikan lebih banyak untuk model berinvestasi nah untuk berinvestasi nanti akan kita obrolin lebih lanjutnya nah jadi kita adalah paradam ya paradam untuk mengkondisikan mengfrekuensikan kondisi keuangan kita ini supaya lancar nih teman-teman nafasnya itu nafasnya itu enak dan sama halnya kayak kita lari nih teman-teman ya pasti kan kita harus meregangkan otot jangan sampai kita habis bangun tidur kita langsung lari olahraga ya nanti tentunya bikin keselew dan sebagainya jadi harus ada stretching harus ada relaksasi ya supaya ketika kita mulai untuk mewujudkan mewujudkan impian kita di masa depan secara jangka panjang nah itu kita jalannya itu anak gitu ya nafasnya enak ya gak terlalu terbebani ya itulah yang mungkin bisa tips yang di sharingkan ke teman-teman ya tapi tentunya juga saya masih terus belajar sama nih bukan berarti saya udah 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 sampai kemana-mana ya saya juga masih masih berproses dan juga kita sharing-sharing aja dalam arti sistemnya disini ya teman-teman ya nah kita langsung ya next berikutnya nah ini lanjutan dari yang tadi kita bahas ya nah alokasi budget ini penting ya teman-teman ya jadi supaya kita bisa tahu nih oh mana sih yang jadi prioritas kita nah prioritasnya mana nih ya nah disini prioritasnya adalah kebutuhan tadi kita udah sempat singgung yaitu seperti tempat tinggal bayar listrik air yuran warga ya app, airway internet, pulsa dan sebagainya makan belanja sehari-hari beras minyak dan sebagainya kemudian cicilan kalau teman-teman punya dan juga asuransi dan berikutnya 20% ya jadi setelah kebutuhan itu udah dipenuhi nah masih ada sisa nih ada maksudnya bukan sisa ya ada lebihan dana nih ya nah lebihan dana itu disisihkan ya teman-teman disisihkan dalam arti langsung kita alokasikan berbeda dengan kita sisakan berarti sisa berarti udah semuanya terpenuhi ya kita sisa berapa ya karena kalau kita menunggu sisa kadang gak ada sisanya nih teman-teman jadi harus komitmen di awal sisikan setelah kebutuhan ini sudah terpenuhi nah sisikannya buat apa nih teman-teman nah sisikannya bisa teman-teman untuk mulai menabung dana darurat ya dan dana berinvestasi ya 10% masing-masing ya dan 30% nya nah tentunya pasti teman-teman pasti ada bosannya pengen liburan pengen ya ada keinginan yang ingin dipenuhi ya nah itu boleh juga nih teman-teman ya tapi tentunya tetap stay on budget ya jangan terlalu memaksakan yang tentunya mungkin kita nggak mampu ya nah saatnya ketika tadi secara finansial kita udah bijak ya mengelolanya ya nafas nafas kita berjalan untuk mulai wujudkan impian kita di masa depan secara finansial udah sudah sudah nggak ada beban terlalu berat baik utang dan sebagainya nah mulai untuk merencanakan ya teman-teman ya investasi di masa depan nah kenapa sih kita harus mulai investasi nah karena mungkin kita sedikit loncat ya karena tentunya dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari ya pasti selalu naik nih teman-teman bareng kebutuhan pokok beras mungkin kalau beras minyak dan sebagainya yang mungkin sedikitnya udah terlalu signifikan naik jangka panjang hargan kebutuhan pokok dikenaikan dari segi harga yang inflasi ini membawa sekonsumsi kita beli sehari-hari panjang troli yang ini terlihat bahwa semakin 10 tahun kebelakang uang 100 ribu terus menyusut untuk beli barang misalnya barang apa misalnya beli beras beli misalnya tepung terigu kemudian beli telur ataupun beli susu ataupun kebutuhan pokok teman-teman konsumsi sehari-hari mungkin kalau kita bahas kenaikannya satu persatu mungkin bisa sampai 10 SKS tapi mungkin kalau kita ambil contoh misalnya produk yang semua orang suka salah satunya adalah mie instan sekarang kalau kita ke minimarket supermarket harganya 1 buku sudah 3.000 bukan sudah lebih teman-teman tergantung mie instannya itu jenisnya apa mereknya apa tapi kita ibaratkan salah satu produk yang dalam hati yang middle low yang dalam hati yang harganya itu yang biasanya orang konsumsi orang beli nah ini contohnya ini mie instan yang tanpa kita sebut mereknya jadi harga mie instan tadi sekitar tahun 2023 kira bandingkan di tahun lalu karena kita ini masih berjalan jadi 2022 ini 3.000 rupiah satu bungkus dibandingkan 10 tahun yang lalu ini satu bungkus masih 1.000 rupiah jadi dari kenaikan ini sudah naik 3x lipat mungkin pertanyaannya teman-teman apakah pendapatan kita juga ikut meningkat sama besarnya dengan kenaikan invasi yang terjadi 3x lipat juga atau enggak kalau enggak itu tentunya hati-hati ya jadi ibaratnya uang kita terus gitu-gitu aja tapi dari segi nilai itu terus menyusut karena barang kebutuhan pokok yang kita beli harganya terus meningkat ya tentunya solusinya apa ya teman-teman supaya kalau bisa ya inflasi memang enggak mungkin turun ya nah tapi setengahnya kalau misalnya ada inflasi uang kita tetap terjaga tetap ikut turun tetap ikut naik maksud saya ya jadi inflasi kan harga itu naik nah pasti dari segi pendapatan kita juga harusnya bisa naik dong untuk mengimbangi adanya kenaikan inflasi nah solusinya apa nih harus apa nah jadi solusinya enggak ada yang lain ya teman-teman ya harus mulai berinvestasi nah mungkin nanti kalau teman-teman ada pertanyaan kenapa kalau menabung gimana bisa enggak untuk menahan investasi nah nanti kita akan bahas nih bandingkan antara menabung investasi ke beberapa instrumen investasi mana nih yang paling ampuh ya dan juga disini ada barcode nih teman-teman ya nah disini teman-teman bapak ibu ya dari manapun ya yang belum punya rekening nasabah saham di CGSM Biskuritas Indonesia bisa manfaatkan fitur barcode ini ini langsung untuk menuju ya link pendaftaran akun rekening saham nah teman-teman bisa untuk scan ya di materi presentasi kelas pasti umum di siang hari ini nah kita lanjutkan nih teman-teman ya jadi tadi udah tahun ya apa sih tujuan apa sih alasan kita untuk berinvestasi nah salah saya adalah selain untuk mengimbangi nilai perkayaan kita nah yaitu dari segi bagaimana kita bekerja ya mendapatkan aktif income karena kita nggak akan selamanya seumur hidup akan bekerja terus-menerus ya teman-teman nah dimana Indonesia ini atau biasanya baik yang di swasta ataupun negeri ya PNS ya ini relatif punya batas usia kerja ini sekitar sampai 55 tahun ya poknya udah memasuki 50 tahun ke atas nah biasanya itu mulai untuk mempersiapkan pensiun nah pertanyaannya adalah apakah kita mau bekerja terus-menerus untuk mengenai kebutuhan kita karena kan kita nggak akan sebuah hidup bekerja teman-teman oleh karena itu kita mulai bisa persiapkan sejak dingin untuk mulai berinvestasi mungkin kita bandingkan disini ada gambar belanja biasanya kan orang ketika terima pendapatan masuk gaji biasanya langsung belanja disini bisa nih teman-teman untuk mulai menghidupkan menghidupkan gaya hidup investasi sebagai lifestyle yang baru lifestyle yang baru untuk bisa menikmati impian kita di masa depan jadi investasi itu bukan berarti kita itu nggak boleh ngapa-ngapain nggak boleh seneng-seneng tapi kita menunda sebagian kesenangan untuk kita bisa menikmati yang indah mengenyam sesuatu yang bisa kita peroleh memetik buah manis di masa depan oleh karena itu daripada masa mudanya itu foya-foya mending ditahan dulu keinginannya sedikit beberapa keinginannya nggak semuanya beberapa keinginannya untuk disisikan sebagai model berinvestasi dan teman-teman bisa secara rutin dan investasikan itu secara jangka panjang dan kalau teman-teman bisa investasi pilih investasi yang tepat itu teman-teman bisa memetik buah manisnya untuk menggapai impian teman-teman masing-masing berbicara investasi mana yang tentunya bisa teman-teman pilih kita langsung mulai untuk perkenali beberapa instrumen investasi dan bagaimana potensial return-nya secara jangka panjang ini oke kita mau kita lanjut dan kita mengingatkan teman-teman Bapak Ibu kalau ada pertanyaan ini silakan bisa langsung dituliskan di kolom komen mungkin sebelum kita kasih tunjuk bagaimana uang kita bekerja dengan menaruh beberapa instrumen investasi ngobrolin tentang inflasi tadi yang kita udah bahas ini rata-rata 10 tahun terakhir inflasi di Indonesia berada di angka 5,5% kita bandingkan aja kalau kita melakukan menabung menaruh uang kita di deposito ataupun obligasi bahkan kita membeli emas ataupun investasi saham nah disini udah terlihat nih teman-teman ya return secara jangka panjang dalam berinvestasi saham investasi ya secara umum ataupun menabung ya nah mungkin kalau kita kita eliminasi ya dengan 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 membandingkan angka inflasi ya nah tabungan pasti jauh kalah ya dengan angka inflasi nah mungkin yang masih member ini ada deposito nah deposito ini setara dengan kenaikan inflasi rata-rata 10 tahun terakhir dan berikutnya instrumen obligasi ini memberikan return yang masih bisa mengimbangi sedikit lebih tinggi dari adanya kenaikan inflasi dan kemudian juga ada investasi emas ya nah investasi emas ini secara rata-rata return 10 tahun terakhir ini 12% ya kemudian ini yang berikutnya adalah investasi saham secara jangka panjang ini menghasilkan return yang lumayan cukup positif ya dan lebih paling tinggi dibandingkan instrumen yang lainnya sebesar 14% dan tapi mungkin kalau kita berbicara tentang emas ya emas tentunya salah satu juga instrumen mungkin instrumen investasi yang bisa teman-teman dijadikan pilihan tapi memang kalau dari segi sifatnya emas itu memang bisa diperjual belikan tapi tentunya memang dari segi emas ini lebih secara jangka panjang banget ya tapi mungkin kalau teman-teman mengharapkan return yang mungkin secara short term beli sekarang beberapa dekat waktu dekat ini bisa naik yang lumayan gimana-gimana nah mungkin ini belum bisa menjawab atau bisa dalam arti meningkatkan kekayaan teman-teman karena mungkin hakikatnya secara umum ini emas lebih mengarah untuk lebih menjaga nilai uang kita emas ya dari adanya invasi nah mungkin yang menaik adalah investasi saham ya teman-teman investasi saham ini gimana ya jadi memang walaupun investasi saham ini memberikan return yang paling tinggi tapi tentunya risikonya itu juga ngikut ya risiko ngikut itu gimana kak jadi return yang tinggi juga diikuti dengan risiko yang juga tinggi juga nah jadi dilihat di PPT ini teman-teman ya jadi perjalanan naik lika-likunya memang investasi saham ini gak mengerucut naik ya melejit tapi tentunya ada melandainya ada penurunannya nah tentunya memang kalau teman-teman sebagai investor pemula ya sebagai yang masih umum nih belajar investasi nah investasi apa sih yang paling tepat nah investasi yang paling dalam arti yang lebih optimal adalah investasi yang dilakukan secara jangka panjang kenapa karena kalau kita melakukan secara jangka panjang risikonya lebih rendah dan tentunya kalau dengan investasi yang tepat ya ini bisa mengoptimalkan return atau keuntungan yang teman-teman bisa peroleh nah jadi silahkan nih teman-teman mau pilih investasi yang mana nah kita kembalikan ke pilihan bapak ibu teman-teman semua ya nah jadi kita udah kasih gambaran nih nah sama sekalian mungkin karena kita membahas spesifik di kelas pasi hari ini tentang investasi saham nah mungkin investasi saham itu apa sih apakah sesuatu investasi yang mungkin high level atau gimana nih kayak nah sebenarnya investasi saham itu dekat banget ke kehidupan kita dan produk-produknya barang-barangnya sebenarnya kita pakai nih teman-teman ya nah supaya kebayang jadi kalau teman-teman ketahui nih mungkin yang relate banget dengan kelas zoom pasti siang hari ini ya nah tentunya teman-teman yang live bersama kita di kelas pasti bersama si GSMB Sekuritas Indonesia ini menggunakan internet untuk bisa bertatap muka ya mendengarkan sharing kita di kelas pasti ini nah tentunya pasti teman-teman pakai-pakai data melalui provider selurel teman-teman masing-masing ya ya tentunya salah satu provider seluler yang bisa teman-teman ketahui ada seperti ada Stelcom ya ada Excel Indosat kemudian apalagi rent misalnya ya beberapa perusahaan tersebut ini sebenarnya bisa kita miliki ya dengan kita mulai berinvestasi saham jadi secara tidak langsung dengan kita menggunakan produk mereka menggunakan paket-paket internet nah sama aja kita mendukung bisnis seperti perusahaan ada Telkom Indosat Excel ya untuk bisa mereka menghasilkan keuntungan bagi bisnisnya nah daripada kita hanya menguntungkan perusahaannya kenapa enggak kalau kita juga ikut memiliki bisnisnya dan kalau bisnisnya cuan bisnisnya bertumbuh ya dapat keuntungan nah kita jadi pemegang saham itu juga ikut nih kedapatan cuannya dari kenaikan harga sahamnya nah itu sedikit gambaran contoh ya supaya teman-teman kebayang nih investasi saham itu gimana sih nah jadi sebenarnya deket banget nih dari dengan kehidupan kita sehari-hari ya ataupun misalnya kita berangkat naik kendaraan ya kan tentunya itu dijual oleh perusahaan-perusahaan otomotif seperti Astra dan sebagainya nah itu juga saham Astra ini kita bisa miliki juga nih teman-teman ya dengan berinvestasi saham nah itu sedikit ya kita kasih gambaran contoh bagaimana investasi saham itu dekat banget nih ke kehidupan kita nah kemudian dalam merencanakan ya merencanakan investasi nah disini ada dibagi antara tiga segmen ya jangka pendek jangka menengah jangka panjang nah teman-teman kira-kira punya rencana tujuan apa nih ya baik saja jangka pendek jangka menengah jangka panjang nah ini berdasarkan waktunya nih jangka pendek yang deket-deket ini bisa tercapai seperti liburan ataupun teman-teman ingin hangout atau misalnya ingin ngapain lah ya nah yang ibaratnya dalam satu waktu mungkin itu bisa tercapai ataupun jangka menengah ingin misalnya beli rumah dalam arti mungkin cicil cicil APR ataupun juga ingin beli mobil dan sebagainya ingin menikah ya untuk dana dana besokin pesak menikah dan sebagainya teman-teman jangka panjang pensiun ya nah ini bisa mulai teman-teman rencanakan dengan mulai berinvestasi ya tadi konsep berinvestasi udah jadi sedikit kita bahas bahwa intinya adalah dalam berinvestasi risiko return yang besar ya juga risiko ini juga ikut sama besarnya sebanding ya tapi tentunya dari adanya risiko itu teman-teman bisa minimalisir jangan usah takut ya teman-teman ya adanya risiko ini teman-teman bisa minimalisir dengan teman-teman tahu produknya teman-teman tahu perusahaannya kinerjanya seperti apa nah kalau teman-teman bisa memilih investasi yang tepat nah risikonya itu bisa diturunkan bisa diminimalisir bahkan mungkin lebih kecil ya dan returnnya yang teman-teman bisa proleh ini bisa optimal tapi tetap kembali lah tentunya semakin tinggi return semakin tinggi juga risikonya nah bagi teman-teman yang sudah bekerja seperti saya nih bekerja kantoran misalnya teman-teman mungkin self-employee dan sebagainya bergurusaha atau dalam intinya adalah teman-teman mendapatkan pendapatan uang ya harus bekerja ya harus bekerja secara aktif jadi kalau nggak kerja ya nggak dapat money ya jadi work for money secara aktif nah yang belum adalah teman-teman ini mengulai membangun passive income nah passive income ini bisa diperoleh dari mana nah dari peroleh bisa teman-teman mungkin memiliki sebuah perusahaan memulai mempunyai sebuah sistem yang teman-teman bisa remote yang udah berjalan sendiri ada karyawan dan sebagainya teman-teman tinggal memantau aja menjadi manajemen yang mengatur arah manajemen itu akan kemana bisnisnya akan kemana tumbuhnya dan mungkin kalau menjadi bisnis owner tentunya memang ini punya sebuah kegigihan modal yang tentunya ini cukup lumayan nah tapi tentunya teman-teman yang mungkin seperti saya yang mungkin nggak punya banyak modal nah teman-teman bisa punya passive income menjadi investor nah seharusnya bisa berinvestasi saham nah itu sedikit gambaran ya pengantar tentang bagaimana kita mulai mempunyai mindset yang bertumbuh ya growth mindset dan bagaimana kita bisa mulai meringankan nafas kita dalam secara finansial dan apa sih tujuan kita secara berinvestasi itu untuk melujudkan impian kita di masa depan nah saatnya kita mulai mulai ringankan beban ya dan kita mulai berinvestasi ya bebannya itu apa kita memukat utang-utang kita dan kita mulai nih untuk melangkah lebih lebih tentunya lebih semangat ya positif untuk menatap masa depan menyongsong impian kita dengan berinvestasi nah kita langsung aja nih karena waktunya ini terbatas ya kita langsung aja nih untuk masuk ke ISG nah ISG itu apa nih teman-teman ya ya ISG itu adalah secara gampangnya adalah investasi yang mendukung prinsip yang berkelanjutan ya dan kita masih mengingatkan nih teman-teman ya kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi di kelas sespasti sesi pertama ya bagi teman-teman yang ada pertanyaan ini bisa langsung tuliskan pertanyaannya di kolom Q&A ataupun yang live secara Facebook ini juga bisa berinteraksi kita bersama di kolom komen ya ISG itu apa ya investasi hijau nah jadi ISG itu adalah prinsip yang mendukung ya praktik-praktik bisnis ya supaya itu berkelanjutan ya supaya itu bisa terus bertumbuh tanpa mungkin memberi dampak yang negatif terhadap lingkungan terhadap sosial dan sebagainya dan tentunya hal tersebut itu bisa dirangkul ke dalam satu prinsip yang tentunya bagus banget ya ISG dan itu hijau intinya adalah terus bertumbuh terus bertumbuh terus bagus terus maju dan terus hebat nah ISG itu apa? itu singkatan dari environment nah bagaimana misalnya sebuah perusahaan sebuah bisnis itu bisa menjaga lingkungannya jangan tercemar ya kalau misalnya seperti industri ya bagaimana perusahaan itu mengelola limbahnya agar tidak mencemari lingkungan ataupun juga bagaimana perusahaan itu memberi kontribusi supaya lingkungan ataupun seperti hutan dan sebagainya itu bisa terus berlanjut dan juga sosial sosial bagaimana peran stakeholder pemangku kementingan di perusahaan itu bisa merangkul baik dari sisi sosial dan masyarakat baik yang ada di sekitarnya ataupun secara umum di Indonesia supaya bisa terus mendukung maju ya dan bisa menjadi value bagi masyarakat ataupun sosial dan juga bagaimana perusahaan itu dijalankan dengan praktik-praktik yang good governance baik dari segi manajemennya kemudian bagaimana mengelola sebuah bisnisnya transparan nah itu tertuang dalam praktik ISG nah latar belakangnya apa? latar belakangnya yaitu adalah perubahan iklim mungkin kalau teman-teman yang aktif nih yang ikuti sosial media atau berita baik belakangan ini terus update bahwa polusi lingkungan di Jakarta itu lagi cukup cukup agak kotor ya dan tentunya isu lingkungan ya hal yang tersebut seperti yang meningkatnya perubahan pemanasan global ya suhu suhu bumi dan sebagainya ya nah tentunya ini akan berdampak ya mungkin bisa secara langsung ataupun mungkin secara jangka panjang kalau itu terjadi terus menerus dan meningkat lebih buruk ya nah dampaknya kemana bisa ke ekologi lingkungan visi kesehatan dan cuaca ekstrim ya karena tentunya kalau kalau itu terus menerus kayak misalnya limbah pabrik kayak asap yang bisa kita lihat nih teman-teman digambar di atas sebelah kiri ya nah ini bisa bisa menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan tentunya isu perubahan iklim menjadi konsen global ya untuk menghentikan naiknya suhu bumi ya oleh karena itu pemerintah mulai mulai berencana nih untuk menerapkan pajak karbon ya intinya adalah untuk mengurangi menekan emisi yang bisa timbul ya ya nah dampaknya ini secara umum ya dampaknya ini juga tadi sempat kita mention secara fisik dan transisi terhadap lingkungan dan tentunya pentingnya ESG ini bisa mendukung bagaimana perusahaan ataupun pemangku kemantingan ya untuk bisa mencapai tujuan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan mendorong emisi karbon yang lebih rendah nah suksesnya ESG ini tentunya dapat ya meningkatkan kalau berbicara tentang perusahaan bisnis ya ini bisa meningkatkan prospek dari return on equity dan mungkin memang kalau bicara ESG ini lumayan kompleks nih teman-teman ya nah tapi sebagai teman-teman investor ini nggak usah terlalu ngejelimet nah karena teman-teman bisa ikutin ya progres perkembangan ESG-nya dari risk sustainability report nah sustainability report apa ini adalah gampangannya laporan laporan dari perusahaan TBK tentang apa aja sih inisiatif program yang sudah dikerjakan dilakukan tentang ESG nah itu pasti di laporan tahunan mereka buat segmen sendiri namanya sustainability report nah teman-teman bisa ngecek ya progresnya itu dari segi sustainability report bagaimana nih ratingnya rating ESG skornya nah itu nanti teman-teman lihat oh kalau dari tahun ke tahun semakin bagus itu tentunya positif ya terhadap sustainability bisnis dari prosero tersebut ya dan ini secara nggak langsung ya ini bisa meningkatkan prospek ROI-nya nah mungkin langsung aja nih kita ke topik CDSYMD dan kita mengingatkan teman-teman kita masih ada waktu 10 menit ya dan kalau belum ada pertanyaan kita saya kami ya kami izinkan untuk melanjutkan materi presentasinya ya kita membahas tentang saham pilihan yang bertemakan ESG nah jadi dari banyak perusahaan yang sudah melakukan inisiatif melakukan program kerja terhadap praktik ESG kami meng-highlight dan memilih 3 perusahaan yang mereka punya ibaratnya program ESG yang bagus baik dari segi perkembangannya ataupun langkah-langkah yang sudah dilakukan nah yang pertama ini ada saham Bank Rakyat Indonesia yang kedua ini Bank BFI BFI Finance kemudian yang ketiga ini adalah saham Mayora Indah atau kode tikernya MBOR ini 3 topik sejagoan ESG ya saham ESG dari CTSC MP ya disini juga tertampil ya bagaimana kami meng-cover saham-saham yang melakukan ESG teman-teman juga bisa untuk screenshot untuk meng-screenshot PPT-nya untuk teman-teman menjadi referensi ya dan disini yang kita cover ada ratingnya BBRI Bank Rakyat Indonesia kita merating dengan ad ya kemudian target price ya ini 6.000 dibandingkan current price kemudian ada saham Mayora ya kita merating saham Mayora dengan rating hold target price nya 1.800 dan BFI Finance ini kita ratingnya ad ya target price ini 1.800 di beberapa ini yang positif momentum ya leader di masing-masing sektor ya berikutnya kita sedikit mengupas ya tentang apa sih yang sudah dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia dan mungkin yang kita highlight dulu adalah dari segi skornya teman-teman ya Bank Rakyat Indonesia ini di rating oleh pihak rating ya agency rating yang independen ya yang namanya Refinitif ESG Scores ya jadi secara umum dari nilai ya ranking dari pilar-pilar environment social governance ya jadi kalau di total skornya itu dapat A ya gitu ya jadi dari kombinasi skornya dapat A dikombinasikan ya nah jadi untuk ESG pilar yang lingkungan ya environment ini A minus kemudian untuk social pilar ini rating atau nilainya ini A dan governance nya A juga ya dan kalau kita kombinasikan ini menghasilkan rating ESG skor A ya nah kita highlight disini nah kenapa sih BBRI bisa mendapatkan rating A nah karena dari segi highlightnya konsisten meningkatkan sustainability portfolio nya nah dimana di kuartal 1 2023 ini 65% ya dari segi portfolio sustainable which is ini tertinggi dibandingkan saham-saham lainnya yang sama ya big banks ya ini di sekisaran 20-25% dan juga positifnya bank rakyat Indonesia ini menarbitkan sustainability secara funding yang tentunya ini mendukung secara financial sustainability nah fatalis positifnya apa nah jadi kalau teman-teman di tempat tinggalnya mungkin pernah menjumpai ada seperti pelang atau spanduk beriling nah disini adalah bagaimana bank rakyat Indonesia menjangkau merangkul segmen-segmen mass market supaya mudah ya menjangkau menjangkau produk-produknya jadi gak usah datang pergi ke kantor cabang untuk bisa mengakses produk keuangan BRI ya tapi dengan merangkul branchless network ya melalui beriling di semester 1 2022 ini bank rakyat Indonesia mempunyai branchless network ini 570 ribu ya di seluruh Indonesia nah di guidance ini nanti kita lihat dari sustainability report apakah guidance ini bisa achieve ya untuk tahun lalu ini 600 ribu dan juga dari segi restrukturisasi loan ini berakhir 2023 ya dimana loan quality dari BRI ini bisa menjadi fokus dimana dari segi restrukturisasi loan BRI ini angkanya tertinggi ya teman-teman dibandingkan saham-saham bank konvensional terbesar lainnya atau big banks dimana kalau kita tahu bahwa segmen dari kredit bank rakyat Indonesia ini ke kredit mikro ya mikro dan ultra mikro dan untuk yang kami cover untuk bank rakyat Indonesia dengan rating net ya CJCMB dan target harga secara fundamental ini di harga 6 ribu nah kalau teman-teman semati dari current price saat ini ya nah selisihnya terhadap 6 ribu ini bisa menjadi potensial upset untuk bank rakyat Indonesia ya berikutnya kita beralih ke ISG PIX lainnya setelah bank rakyat Indonesia ini ada saham bank BFI Finance ya atau BEFIN ya kita meng-highlight BEFIN sebagai topik kenapa karena kita melihat dari segi governance tata kelola management dari BEFIN yang ini kuat ya dan berinisiatif mendukung kinerja pertumbuhan dalam hati ini bisa mendukung kinerja pertumbuhan kredit BEFIN yang bisa solid ke depan dan dari segi anggaran alokasi CSR ya atau corporate social responsibility ini secara berkesindambungan ini konsisten ya teman-teman ya nah kalau kita update di tahun 2021 ini meningkat 52% secara year on year dan tentunya inisiatif dari digitalisasi oleh BEFIN ini tentunya bisa membantu bagaimana BEFIN ini menjadi perusahaan yang ramah terhadap lingkungan dalam menjalankan bisnisnya dan kemudian BEFIN ini juga terus ya berupaya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan Indonesia di Indonesia ya kepada masyarakat seluas-luasnya dan hal ini menurut kami bisa membantu ya bagaimana BEFIN ini bisa memperoleh ESG score yang positif di masa depan dan yang terakhir ya Mayora Indah ya jadi Mayora dan BEFIN ini memang belum di rating ESG dan tentunya mungkin kalau inisiatif-inisiatif ini bisa di highlight ya nah tentunya mungkin ini bisa tadi nih kita lihat yang terakhir bisa membantu ESG score di masa depan nah berikutnya adalah Mayora Indah nah highlightnya apa poin pentingnya ya secara praktek sustainability Mayora Indah ini telah melakukan ya melakukan dari seluruh proses produksinya operasionalnya ini mulai dari pengadaan bahan baku hingga penggunaan produk ya atau produk usage ini secara aktif berinisiatif untuk mengurangi penggunaan plastik dalam kemasan maupun emisi yang dikeluarkan nah jadi kalau mungkin mungkin ini seberan stroming cerita ya teman-teman ya biasanya mungkin kalau kita pergi kemana pergi ke suatu tempat atau sebentar ya teman-teman ya kok merah saya mati ya oke nah mungkin kita lanjutkan dulu ya teman-teman ya jadi kalau kita lihat dari segi misalnya kita bepergian ataupun makan di suatu tempat terkadang kan ada nih kita memperoleh sedotan ya nah biasanya itu udah yang lebih ramah lingkungan bukan plastik lagi ya yang temennya nanti kalau udah dibuang nanti bisa didaur ulang lagi nah itu contohnya teman-teman ya jadi udah mengurangi penggunaan-penggunaan plastik ataupun bahkan mungkin kalau belum belum bisa memprovide itu biasanya udah oh kita udah gak profit sedotan ataupun apapun yang berbau plastik ya teman-teman ya nah tentunya hal ini bisa menyelamatkan lingkungan ya teman-teman ya dari emisi yang tentunya pembuangan yang kita konsumsi ya seperti sampah dan sebagainya untuk mengurangi untuk bisa diuraya karena seperti plastik dan sebagainya itu secara produksi akhirnya itu susah untuk diuraya dan highlight yang selanjutnya adalah salah satu achievement yang yang tentunya patut dicatat ya dimana mayora indah ini sudah melesmikan pabrik daun ulang yang ini bisa melakukan recycle ya merecycle dan tentunya ini bisa digunakan untuk memproduksi barang-barang yang baru atau plastik baru nah selain itu juga mayora ini memiliki standar kualitas produk yang tinggi ya dari segi kebersihannya keamanan ya ini menjadi prioritas utama nah kemudian juga kalau bisa di reduce ya penggunaan plastik itu mayora itu prioritaskan ya dengan menggunakan kemasan-kemasan yang lebih eco-friendly dan dari highlight itu semua ya kedapatnya menurut kami ini bisa membantu mayora bisa meremperoleh ESG skor yang pantas dan lebih tinggi dibandingkan perusahaan-perusahaan konsumer yang lainnya ini menurut pandang kami nah tentunya dengan pembahasan mayora ini menjadi penutup nih di sesi 1 kelas pasif pada siang hari ini dan saya cek belum ada pertanyaan ya dengan mungkin kalau belum ada pertanyaan ya izinkan saya untuk mungkin mengakhiri sesi 1 di kelas pasif yang hari ini ya dan kita sampaikan ya teman-teman bisa terus dekat bersama CJCMB dengan ikuti follow dan subscribe di youtube kita instagram ya kemudian twitter podcast tiktok ya facebook maupun juga official telegram channel CJCMB sekuritas Indonesia supaya gak ketinggalan kelas-kelas berita program yang tentunya menarik untuk teman-teman investor sobat Genvest ini ikuti dan ketauhi dan akhir kata terima kasih teman-teman ya jangan lupa masih ada sesi 2 ya kita akan teman-teman akan bahas tentang digital bisnis nanti akan disampaikan oleh Wisnu dan apa yang tadi saya sampaikan itu tentunya sifatnya disclaimer on ada risiko yang ditanggung teman-teman nantinya sebagai investor dan jangan lupa di materi presentasi ini ada barcode yang teman-teman bisa teman-teman scan untuk link pebukaan akun saham ya oke oh ini mungkin saya jawab ya komentar Pak Musa ya oke selamat siang nih Pak ya jadi gak menjamin ESG bakal sukses company bisa bagus performance ya nah memang dalam arti ESG ini gak secara langsung nih berdampak terhadap performance-nya tapi tentunya dari misalnya dia mendukung sebuah keberlanjutan dari segi environment-nya kemudian seperti tadi ya untuk mengurangi efek mereka dalam mengurangi penggunaan plastik dan sebagainya ya tentunya ini bisa lebih efisien ya sustainable ya nah mungkin dari segi semangat sustainable itu ya nah tentunya ini bisa memberikan dalam arti inisiatif ya untuk perusahaan ini meningkatkan ya performance sustainability-nya di masa depan nah tentunya mungkin dilihat lagi nih bagaimana itu bagus performance sahamnya ya bisa dilihat dari mungkin bagaimana perusahaan itu meningkatkan inisiatif ESG-nya dan ini bisa bagaimana dampaknya nanti terhadap performance-nya misalnya seperti BRI nih Pak Musaya nah tentunya dari BRI ini menjangkau ya menjangkau aspek sosial ya dengan brandless network ya nah tentunya banyak masyarakat yang mengakses akhirnya mengakses produk BRI ya dibandingkan mungkin orang tuh harus kecabang ya dan harus meluangkan waktu pergi dan sebagainya ya nah dengan ada brandless network tentunya ini bisa apa ya meningkatkan transaksi dan sebagainya yang tentu pada akhirnya ini bisa berkontribusi nih terhadap keuntungan ya pendapatan dari contohnya Bank Rakyat Indonesia ya jadi tentunya contoh dari BRI ini tentunya ini kelihatan ya bagaimana inisiatif dari BRI ini bisa berlampak ke performance-nya ya dengan contohnya ini brandless network nah mungkin itu bisa menjadi gambaran nih untuk Pak Musa ya dan mungkin pertanyaan dari Pak Musa ini menjadi penutup nih di kelas pasi karena waktu yang membatasi kita nah kenapa tidak pilih BCA ya nah tentunya kita dari yang kita jelaskan ya jadi dari inisiatif poin-poin penting highlight tersebut itu yang menjadi alasan kita memilih tiga saham BRI BF, FIN dan Mayora ini menjadi topik ya tapi BBCA juga malah salah satu menjadi ESG legit di positif momentum ya mungkin Pak Musa dan teman-teman lainnya bisa screenshot ya untuk menjadi referensi untuk saham-saham yang bertemakan ESG yang kami cover dan akhir kata saya ucapkan terima kasih atas apresiasinya teman-teman dan antusiasminya jangan lupa ya masih ada sesi dua dan mungkin tanpa lama-lama lagi waktu dan tempat saya persilahkan untuk Wisnu melanjutkan terima kasih teman-teman semua sampai jumpa di program program lainnya ya oke thank you Mas Haji sudah memaparkan materi pada sejarah ini kupas tuntas semua ya Bapak Ibi ya dijelaskan secara detail dan secara jelas ya Bapak Ibi ya jadi kita langsung aja sudah mantap nih untuk pemamparan dari Mas Haji untuk berinvestasi kenapa harus berinvestasi di keadaan seperti ini ya terutama untuk kaum milenial genzet itu saat ini investasi itu seperti sudah harus ya menjadi gaya hidup karena kita lihat ya tingkat inflasi kita cukup tinggi kenaikannya segala macam dan ya tadi Mas Haji bilang kalau misalnya kayak kita belanja misalnya dulu kita bisa beli uang 100 ribu itu kita bisa beli banyak barang seperti itu ya atau banyak belanjaan tapi saat ini kita diberatkan kalau uang 100 ribu itu hanya bisa seperti kayak beli kopi segala macam gitu kan karena nilai uang itu semakin ini ya semakin ya nilai inflasinya semakin tinggi seperti itu ya jadi yang biasa kita 100 ribu bisa dapat banyak sekarang hanya bisa beli berapa item seperti itu oke kita langsung aja masuk ke materi materi kedua ya jadi disini saya akan menampilkan dari aplikasi dari CGS Biskutas Indonesia yang terbaru ya Bapak Ibu ya jadi kalau kita review sedikit kita itu saat ini sedang progres dalam pembuatan aplikasi terbaru seperti itu ya jadi kalau misalnya yang join pada siang hari ini yang saat ini sudah mungkin sudah menjadi nasabah CGS yang Biskutas seperti itu ya dan belum dilakukan migrasi gitu ya atau belum pindah ke aplikasi terbaru itu apa namanya mohon ditunggu aja ya karena nanti kita akan informasikan lebih lanjut untuk aplikasi terbaru dan mungkin Bapak Ibu yang kita bosan-bosan nih untuk ngasih tahu Bapak Ibu ya jangan lupa kita ada program klinik saham terbaru ya jadi kita disini akan membahas saham-saham yang menarik untuk dikulik bersama CGS Biskutas Indonesia jadi ketika Bapak Ibu sekalian yang belum menjadi nasabah 3CMB jangan khawatir kita ada belajar untuk edukasi cara menganalisa teknikal fundamental atau membahas secara keseluruhan atau request dari saham-saham yang Bapak Ibu ingin tanyakan dari sisi teknikal atau fundamental nanti akan dibawakan oleh tim research kita seperti itu ya bahkan kalau misalnya bagian portfolio yang harus dianuksa atau dicek lebih lanjut atau dibahas lebih lanjut seperti itu ya itu bisa ditanyakan saja di klinik saham Bapak Ibu jadi tunggu apa lagi jangan lupa untuk buka rekening di CGS Biskutas Indonesia caranya gampang banget di setiap slide yang kami tampilkan ini atau kami tampilkan itu ada barcode yang Bapak Ibu bisa langsung scan aja melalui smartphone ya jadi tunggu apa lagi buka rekening sekarang dan nanti kita akan bantu dari cara menggunakan aplikasi cara belajar teknikal maupun fundamental seperti itu oke mungkin disini saya akan cerita sedikit ya Bapak Ibu jadi kalau misalnya kita lihat di pojok kiri ini ini adalah aplikasi yang lama ya Bapak Ibu nah saat ini kita sederhani untuk ke aplikasi terbaru jadi aplikasi kita yang kita tampilkan saat ini adalah tampilannya lebih fresh ya dan terutama ini adalah aplikasi dari segi smartphone ya Bapak Ibu jadi kalau tampilan dari iOS maupun Android itu sama tampilannya seperti itu dan saat ini kita sedang proses untuk pemindahannya nah kalau kita lihat disini ya jadi Bapak Ibu bisa menge-scan barcode ya ini untuk melakukan pemuka rekening Bapak Ibu jadi tunggu apa lagi kalau misalnya Bapak Ibu saat ini ingin melakukan pemuka rekening ambil smartphone-nya saat ini bisa scan barcode dan jangan lupa untuk masukkan alamat email ya jadi semua pemuka rekening saat ini sudah dilalui atau bisa dicapai dengan cara online jadi tidak perlu menghadiri kantor ofis kami seperti itu ya atau tidak perlu menantangkan kantor kami seperti itu lalu disini ya Bapak Ibu ya ini adalah tampilan logis screen ya dari aplikasi mobile jadi ketika Bapak Ibu saat ini belum menjadi nasabah gitu ya jadi kalau misalnya sudah rekening efeknya sudah jadi nanti akan diberikan nomor RDN ya rekening dana nasabah lalu Bapak Ibu juga akan dikirimkan terkait user ID password beserta pinnya nanti akan dikirimkan melalui email yang terdaftar di kami seperti itu jadi nanti akan dikirimkan user ID beserta password nah di aplikasi terbaru ini kita sudah tersedia untuk dua tema ya yang kita siapkan seperti ini ya jadi ini adalah tema yang terang Bapak Ibu jadi kalau misalnya yang peguna aplikasi lama eh peguna maaf ya peguna aplikasi lama itu yang saat ini itu tidak bisa menggunakan dua tema ya Bapak Ibu tapi kalau di aplikasi terbaru kita sudah sediakan dua tema yang Bapak Ibu bisa sesuaikan tergantung dari kenyamanan menggunakan aplikasi atau tema yang terang ataupun yang gelap seperti itu lalu bagaimana cara membelinya ya Bapak Ibu ya cara bertransaksinya seperti itu ya jadi kalau di aplikasi terbaru seperti ini ya jadi Bapak Ibu bisa langsung beli trade di sini dan di sini Bapak Ibu bisa search saham yang Bapak Ibu ingin beli nah caranya gampang banget tinggal di klik ini aja nih Anda kaca buku besar ini nanti cari sahamnya seperti itu ya nah ketika sudah memilih sahamnya misalnya salah satu contoh adalah saham Sido nah Bapak Ibu bisa membeli beberapa harga ya misalnya seperti ini di harga bid maupun harga offer ya nah mungkin saya akan sedikit cerita Bapak Ibu untuk harga bid dan offer itu maksudnya apa ya jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau beli saham cepat match seperti itu ya di baratnya ya nah Bapak Ibu bisa membeli di harga offer kenapa saya bilang di harga offer karena di harga offer ini adalah harga atau investor yang telah mengantri untuk melakukan penjualan seperti itu ya nah sebagai contoh Bapak Ibu saat ini memiliki dana yang cukup ya untuk membeli saham Sido dan misalnya mau cepat langsung match seperti itu ya maka Bapak Ibu bisa membeli di harga 115 100.015 seperti itu ya atau 1015 nah ketika sudah beli antara Bapak Ibu misalnya membeli ya mempunyai dana untuk membeli saham tersebut dan si investor memiliki saham tersebut maka terjadinya pembeli dan penjual seperti itu ya sama kayak kita membeli di pasar swalayan atau segala macam seperti itu ya nah tapi Bapak Ibu juga bisa membeli harga yang lebih murah misalnya di harga 1010 seperti itu ya atau sampai bawah ya 1009 1008 seperti itu ya atau 1005 harga 1000 seperti itu ya nah itu Bapak Ibu bisa membeli di harga tersebut namun tapi transaksinya itu masih antri sampai Bapak Ibu bisa mendapatkan pembeli dan penjual dalam transaksi saham tersebut seperti itu nah jadi kalau misalnya sudah kita ngepot harganya sudah oke jangan lupa untuk memasukkan lot jumlah lotnya ya nah 1 lot itu sama dengan 100 lembar saham Bapak Ibu nah jangan lupa untuk masukkan harga yang tadi kita sudah sesuaikan ya jadi kalau misalnya kita tadi klik ini ya ini nanti akan muncul harga bid maupun harga offer di bawah gitu ya kita bisa memilih harganya dan kita ketika kita memilih harga tersebut maka di kolom price itu akan terganti dengan harga yang kita inginkan seperti itu ya nah jangan lupa untuk klik balik disini nah disini ada konfirmasi order ya jadi saya jelaskan ya satu persatu ya jadi kalau misalnya disini price itu ini dari harga yang kita inginkan lalu lot itu adalah jumlah lot yang kita inginkan kita mau beli 100 lembar saham itu minimum ya minimum itu satu lot untuk membeli saham di online seperti itu ya nah lalu disini ada gutil jadi kalau gutil ini D ini berarti kalau misalnya transaksi misalnya transaksi kita hari ini gitu ya statusnya masih open jadi belum match seperti itu ya jadi ketika kesokan harinya transaksi kita akan tergeser otomatis oleh sistem seperti itu nah disini ada order value ya order value ini nah yang ini ini adalah modal kita Bapak Ibu jadi kalau misalnya kita beli di harga 1.015 seperti itu ya dan kita beli satu lot maka kita mengeluarkan dana sebesar 101,500 seperti itu nah nanti kita masuk tinggal masuk konfirmasi order disini nah nanti kalau misalnya untuk melihat hasil order kita itu tinggal klik kotak kecil ini ya dan nanti langsung diarahkan disini kita bisa lihat disini ada status match dan reject ya nah kalau match itu ya berarti transaksi kita sudah deal dengan investor lain atau yang menjual sahamnya seperti itu ya kalau reject biasanya bisa terjadi berapa alasan ya Bapak Ibu ya misalnya Bapak Ibu saat ini membeli saham Sido sekarang market harga Sido itu di harga 1.000 sekitar 1.000 ya tapi Bapak Ibu inputnya di harga 400 nah itu ada batas maksimum untuk pembelian harga saham tersebut nah yang kedua biasanya itu adalah dana yang sudah mencukupi DRD nah itu pastikan saja di dana Bapak Ibu apakah mencukupi untuk membeli saham tersebut oke kita selanjutnya ya selanjutnya kita klik disini nah kurang lebih untuk cara melakukan penjualan juga sama ya Bapak Ibu ya jadi tinggal digeser aja aksinya disini nah kita bisa klik sell atau buy ya jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan untuk kebutuhan atau untuk melihat atau untuk transaksi ya apakah ingin melakukan asli jual atau beli seperti itu oke selanjutnya disini ada buy sell menu quote ya jadi kalau misalnya kita lihat disini disini itu ada base bid dan base offer ya nah itu bisa menampilkan dari harga dari harga terbaik dari base bid seperti itu ya nah berarti dia pernah menyentuh di harga tertinggi di 1020 harga saat itu ya atau di hari itu ya dan harga terendahnya di 1005 seperti itu ya berarti kalau kita lihat disini cukup signifikan berarti ketika naik atau turunnya itu cukup signifikan naik atau turunnya dari salam tersebut seperti itu nah kalau kita lihat disini ya disini 1020 disini terendahnya di 1005 berarti sempat ada penurunan saat itu ya dan kalau kita lihat disini ini harganya di 1010 untuk pembukanya makanya disini warna hijau ya Bapak Ibu ya karena ada selisih harga pembuka dan harga terakhir seperti itu ya jadi kalau misalnya Bapak Ibu beli di harga 1010 seperti itu ya dan marketnya sempat di atau harga salam BNG sempat turun maka menjadi rugi tapi kalau misalnya di harga 1015 bahkan pernah di harga 1020 maka Bapak Ibu untung ya nah jadi seperti itu jadi kalau di portofolio berwarna hijau tapi itu belum benar-benar Bapak Ibu belum pure untung ya karena kalau misalnya Bapak Ibu belum jual berarti kita bisa belum bisa untuk mengatakan kalau misalnya itu belum untung seperti itu untuk cara portofolio tapi belum dieksekusi seperti itu ya sama aja kalau misalnya Bapak Ibu sedang rugi ya jadi itu belum bisa dikategorikan rugi kalau misalnya Bapak Ibu belum melakukan aksi jual dari saham tersebut seperti itu nah disini kita menampilkan dari market debt juga ya mungkin saya nggak tampilkan juga seperti itu disini menampilkan dari debt pay price-nya dan debt pay order-nya seperti itu atau lot-nya nah kalau di menu quote ini ada running track ya Bapak Ibu ya kalau running track itu kalau misalnya mungkin Bapak Ibu yang join pada saat hari ini yang sudah punya pengalaman berfitasi saham seperti itu ya running track itu kalau kita lihat penggirakannya cepat banget ya karena itu aksi beli dan jual dari yang dilakukan oleh investor nah kalau di aplikasi terbaru running track kita di menu quote itu itu hanya menampilkan saham-saham pilihan kita misalnya seperti BNGA atau BPA kurang lebih seperti itu nah disini kita bisa melakukan amend dan withdraw ya jadi kalau misalnya amend itu untuk merubah harga yang kita inginkan misalnya kita udah telanjur tadi nginput ya kita setuju tadi kalau misalnya kita beli saham sido itu di harga Rp1.015 seperti itu ya atau ya kalau ini udah pasti misalnya saya kita nginputnya sebentar ya nah misalnya saya input pertama yang di Rp1.010 seperti itu ya dan kita masih statusnya open nah tiba-tiba saya pengen mau dapat harga yang lebih murah misalnya di harga Rp1.995 nah itu bisa dilakukan oleh aksi dari amend ya jadi amend order itu gunanya untuk melakukan merubah harga seperti itu nah kalau withdraw ini untuk meng-cancel transaksi kita jadi perlu diingat kalau misalnya amend itu untuk merubah harga yang kita inginkan atau jumlah lot seperti itu ya atau kalau withdraw itu untuk meng-cancel transaksi kita seperti itu nah lalu disini ada menu portfolio ya jadi kalau di di poin nomor 1 sampai poin nomor itu portfolio value itu adalah total aset Bapak Ibu yang Anda miliki saat ini jadi kalau misalnya kita lihat disini ini dari akumulasi dari jumlah value-nya saham goto nah ini harga goto pada saat itu ya Bapak Ibu ya ini sudah lama kebetulan nanti kita update lagi nah saham goto ini diakumulasikan dengan saham MPPA maka kalau misalnya kita hitung portfolio value kita sebesar Rp3.949.000 seperti itu nah kalau disini unless profit ya Bapak Ibu kalau kita lihat disini adalah akumulasi dari kerugian kita saham goto dengan saham MPPA nah kalau misalnya disini gotonya untun tapi MPPA-nya rugi seperti itu ya dan tapi lebih besar keuntungannya goto maka disini akan berkurang nggak sepenuhnya dari keuntungan goto karena diperankan dari si MPPA ini misalnya dalam kondisi yang berbeda seperti itu nah disini ada simbol disini ada gain atau loss dari setiap sahamnya dan disini ada net balance ya berarti kalau misalnya kita lihat saya memiliki 100 lot 100 lot saham ya Bapak Ibi ya dan disini kita ada 8 lot ya Bapak Ibi ya berarti saya memiliki 800 lembar saham dari saham MPPA seperti itu lalu disini ada account summary ya mungkin saya akan menjelaskan apa sedikit panjang ya Bapak Ibi ya sebentar nah kalau kita lihat disini sebentar ya kita mungkin menjelaskan dari poin 1 jadi kalau boin power itu Bapak Ibu boin power itu adalah apa namanya batas atas netralisasi beli Bapak Ibu nah yang dimaksudkan disini adalah misalnya Bapak Ibu menjadi nasabit CGSCM sekretas Indonesia dan mendeposit misalnya sebagai contoh adalah 1 juta ya Bapak Ibi ya makas CGSCM sekretas Indonesia memberikan boin power sebesar 5 juta atau 5 kali dana cash nah mungkin bisa kita bilang aja kita bisa bilang itu adalah limit Bapak Ibu jadi kalau misalnya Bapak Ibu membeli saham seperti itu ya membeli saham misalnya tidak mencukupi seperti itu ya misalnya ada duit 1 juta tetapi harga saham yang Bapak Ibu beli itu misalnya 1 juta setengah untuk value-nya ya nah itu biasanya bisa dibantu oleh limit tapi tergantung dari haircut saham tersebut ya nah jadi pastikan saja nanti Bapak Ibu ketika sudah jadi nasabah CGSCM bisa tanyakan langsung untuk haircut setiap saham yang Bapak Ibu ingin beli ya nah tapi ketika Bapak Ibu menggunakan limit agar tidak dikenakan bunga atau jual paksa atau for sale seperti itu ya nah pastikan saja untuk T plus 2 Bapak Ibu bisa melunasi dari limit tersebut seperti itu ya jadi misalnya Bapak Ibu menggunakan limit pada siang hari ini di hari Senin nah Bapak Ibu pastikan di hari Rabu pas settle itu bisa langsung bayar dari limitnya seperti itu ya agar di T plus 3 tidak dikenakan bunga dan di T plus 4 tidak dijual paksa seperti itu nah kalau disini ada holding market value ya jadi ini adalah aset kita tapi ini dalam bentuk kalau misalnya harga yang kita miliki di saham itu naik atau turun misalnya saat ini holding market value-nya 3.929.600 seperti itu ya nah ketika kita beli saham gitu ya di harga tertentu misalnya di harga 120 ketika naik atau turunnya maka value kita akan menyesuaikan dari saham kita atau harga saham kita seperti itu kalau saham yang profit kita bisa lebih dari 3.929.000 atau kalau misalnya kita rugi itu maka jumlah value-nya akan turun seperti itu nah itu untuk holding market value ya lalu selanjutnya disini ada total aset ini adalah akumulasi dari current balance dengan holding market value seperti itu jadi itu adalah total aset kita nah kalau disini Bapak Ibu kalau kita lihat disini ya disini ada available cash balance nah yang membedakan adalah kalau available cash balance disini adalah ini dananya ketika transaksinya itu di luar outstanding ya atau T plus 2 sebagai contoh gini misalnya Bapak Ibu membeli saham ABCD ya sebesar 2 juta seperti itu ya maka available cash balance-nya itu akan update ketika T plus 2 seperti itu ya nah berbeda dengan current balance kalau current balance itu ketika kita beli atau jual dananya langsung update nah kalau ini harus tunggu T plus 2 dulu karena sesuai dengan peraturan berusaha penelitian transaksinya itu di T plus 2 Bapak Ibu nah kurang lebih seperti itu ya jadi kalau available cash balance itu itu harus menunggu T plus 2 jadi kalau misalnya kita mau kita melakukan penjualan saham seperti itu ya ketika kita melakukan penjualan saham dan kita butuh dana itu dicairin atau withdraw seperti itu ya nah itu nunggu cash balance update-nya itu di T plus 2 seperti itu nah lalu disini ada credit limit ya nah ini adalah batas atas untuk melakukan limit ya atau penggunaan limit jadi untuk semua nasabah ketika baru buka account maka kita dibatasi untuk menggunakan limit sebesar 300 juta seperti itu nah lanjut ya disini ada open buy dan open sell nah kalau transaksi Bapak Ibu open atau sell gitu ya itu masih open statusnya maka nanti akan muncul value-nya sama seperti di bawah ini nah ini akan muncul value-nya seperti ini ya misalnya kita ngantri misalnya di value 1 juta nah itu akan muncul 1 juta disini maupun dari sesi buy ataupun sesi sell seperti itu nah ketika kita banyak antri di buy dan sell maka jumlah akumulasi dari value-nya itu akan terus bertambah seperti itu nah begitu pun kalau misalnya sell dan buy ini ketika transaksinya sudah mint ya nah ini kalau misalnya ini akan menghilang ketika transaksinya di T plus 2 karena kita ingatkan kembali ya Bapak Ibu untuk penyelesaian transaksi kita itu di T plus 2 itu peraturan dari ini ya OJK dan IDX seperti itu penyelesaian transaksi di T plus 2 oke lalu selanjutnya kita ke next ya oh iya yang terakhir disini ada for sale ya Bapak Ibu jadi kalau for sale ini adalah dana yang harus dijual paksa nah ini biasanya Bapak Ibu yang berguna limit ya jadi pastikan saja ketika guna limit limit pada hari ini pastikan saja di hari Rabu atau T plus 2 bisa langsung dijual seperti itu oke disini juga ada menu cash withdraw ya Bapak Ibu jadi kalau penarikan dana Bapak Ibu nah disini Bapak Ibu ketika dananya butuh cepat dan pengen atau dananya cair di hari yang sama pastikan saja Bapak Ibu bisa input pada pukul 8 pagi sampai jam 9.30 ya nah kalau misalnya sudah input jam segini maka dananya akan masuk di hari yang sama tapi kalau misalnya input lebih dari jam 9.30 maka dananya akan diproses keesokan harinya seperti itu ya dan statusnya menjadi pending jadi pastikan saja Bapak Ibu untuk melakukan penarikan dana seperti itu ya agar dananya masuk di hari yang sama di CGCMB cut off time kita di jam 9.30 tapi kalau misalnya setelah jam 9.30 maka diprosesnya di keesokan harinya seperti itu lalu disini juga ada history chart ya jadi kalau misalnya di aplikasi mobile itu kita batasin hanya sampai 2 tahun ya namun kalau misalnya di versi WhatsApp itu kita menjelaskan secara detail ya atau secara keseluruhan seperti itu nah mungkin Bapak Ibu yang sambil mendengarkan materi pada siang hari ini mungkin monggo boleh scan barcode dulu ya jadi kalau misalnya ingin melakukan pembukaan rekening gak perlu ke website kita karena disini kita lagi menampilkan port point ya atau materi jadi kalau misalnya sambil membuka rekening bisa scan barcode dulu disini seperti itu oke untuk selanjutnya disini disini kita juga siapkan indikator ya jadi Bapak Ibu yang senang analisa teknikal atau yang ingin mempelajari lebih lanjut analisa teknikal nanti bisa ikut di kelas pasti kami ya untuk nasabah seperti itu nah disini juga ada menu favorit stock ya jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin memasukkan salah satu saham yang diinginkan bisa masuk ke menu word list lalu memavorit dan jangan lupa untuk tambah disini ya untuk memasukkan saham-saham yang Bapak Ibu inginkan nah kalau ingin menghapus saham-saham pilihan kita di menu favorit caranya gampang banget ngeklik di tanda panah ini nanti akan untuk lambang trace atau untuk lambang hapus ya nanti akan terhapus saham tersebut di favorit seperti itu oke terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti kelas pasti ya jangan lupa untuk memfollow sosial media kita di Instagram di Twitter Spotify TikTok Facebook Youtube dan Telegram kita ya karena biasanya kita akan update market Bapak Ibu atau rekomendasi dari sampelan kita untuk hari ini ya jadi pastikan saja Bapak Ibu bisa mengikuti sosial media kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut bahkan promo-promo yang menarik lainnya seperti itu oke mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita akhiri oke mungkin sudah cukup ya Bapak Ibu baik terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti kelas pasti paham investasi bersama CGSMB sekolah Indonesia sampai jumpa Bapak Ibu di kelas pasti selanjutnya tetap jaga kesehatan ya karena cuaca saat ini kurang stabil Bapak Ibu dan tetap semangat dan tetap mengikuti event-event kami dari CGSMB Kesehatan Indonesia dan jangan lupa untuk melakukan pembuka rekening bisa langsung website kita di CGSMB.co.id terima kasih Bapak Ibu yang telah menghadiri kelas pasti sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati